Oke, jadi hari ini kita mau ke Teterate Itu adalah tempat kita bisa menemukan jaringan Telfon Saya ditemani sama Sonin Kita ke Teterate cuma berdua Dan dari Butui ke Teterate itu jalannya juga kurang bagus Banyak semak-semak Jalannya juga sempit Belum bisa dilewati sama motor Makanya kita ke Teterate itu cuma bisa jalan kaki Dan juga perjalanan dari sini ke Teterate itu berapa jam Son? Satu jam Oke, saya akan tunjukin ke kalian gimana susahnya perjalanan dari sini ke Teterate Kamu di depan Son? Kita harus melewati jembatan kayu juga Ini jembatan kayunya masih baru ya Son? Baru berapa lama? Baru berapa lama? Sekitar lima bulan Sekitar lima bulan ya Halo Ini jembatan baru lima bulan Jadi Lima bulan yang lalu Orang Kalau mau ke Teterate lewat bawah? Atau bagaimana? Itu jembatan lama Oh jembatan lama cuma satu batang pohon ini aja ya? Bagaimana itu hanyut hanyut di apa? Karena 8 jurni tuh Ah Yang lama hanyut ya? Iya Karena terlalu lama diganti pakai baru Diganti baru lagi Diganti baru lagi Berapa lama baru diganti jembatannya Son? Sekitar lima bulan entah ya enam Hah? Bukan dari Dari hancur sampai diganti lagi Berapa lama prosesnya? Tau Bisa Bisa Dua tahun lebih Dua tahun baru diganti Iya Dua tahun baru diganti Iya Karena ini Karena ini kita berusaha Orang Di kerempah kawan Hah? Kerempah kawan? Perubisir Ya berapa Abang nih misalnya juga masih ada semak semak-semak yang luas kami ini juga jembatan hanya sederhana seperti ini belum ada apa namanya pembangunan yang bagus disini saya tinggal dibutuhi ini seperti desa yang yang terasingkan karena desa yang di atas Madoba itu listrik mereka sudah stabil dan jalan mereka sudah jalan yang beton bukan jalan seperti ini lagi daerah yang di bawah itu apa namanya son yang di sana nah Madobak juga apa listriknya juga sudah stabil Madobak berapa tahun sudah menikmati listrik son udah lama ya kalau kalau matah butuh 2020 ini baru dipasang listrik dan itu pun belum stabil sampai saya ngecas HP saking nggak stabilnya casan saya sampai kebakar untungnya HP saya aman dan saya baru tahu hari itu pas casan saya itu kebakar bukan cuma saya aja yang ngerasain seperti itu rata-rata orang butuh karena listrik mereka belum stabil casan mereka juga kebakar juga banyak yang kebakar akhirnya terkendala masalah pengisian baterai disini karena takut kebakar hai 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 ini Bang Botolo Halo itu yang sepuluh tahunnya lalu bekerja di di tempat kita untuk pembuatan tobat atap tradisional mentawai halo 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 kau mau ke Matatonan Bang mulai dari sini sampai nanti ke ke Matatonan ini udah jembatan ketiga dari jembatan ketiga sampai ke Matatonan nanti itu jalannya luar biasa kecil Hai kecil nih kiri kanan itu semak semak semuanya untuk untuk mencari jaringan aja susahnya luar biasa bahkan saya di Muara pun jaringan 4G juga susah tapi di Matatonan sudah stabil ya eh jaringan 4G-nya son ini ini semua tanaman keladi milik warga jadi orang mentawai sini di daerah sini kadang-kadang mereka punya rumah lebih dari satu yang satu untuk rumah dekat ladang yang satu rumah babi di seberang son yang satu lagi rumah untuk tempat tinggal kemudian dari video ini ada pemerintah yang melihat butuh bisa dibantu ya buuh 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 selamat menikmati selamat menikmati nah ini jembatan yang lumayan besar tapi ada nanti sesudah jembatan ini ada lagi jembatan yang besar tapi kondisinya gak bagus sudah mulai rusak di sepanjang jalan kita ke Tarete namanya Teterate itu kiri kanan ada sagu bambu kadang-kadang durian ya kadang-kadang juga durian belum lagi nanti ada binatang buah seperti ular atau serangga-serangga yang berbisa sangat sangat perhatian sekali ya mau gimana lagi beginilah keadaannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oh iya bisa langsung mati karena dari sini ke bawah itu juga Hai juga tinggi juga ini lagi jalan yang berlumpur hati-hati cari cari selah untuk lewat hai 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 halo dari mana dari matatonan menuju kebutuhi hati-hati ya kebanyakan orang di sini jalan harus pakai sepatu bot saya sendiri pakai sendal Sonen malah tidak ada pakai alas kaki sama sekali mungkin sudah sudah biasa kamu enggak pakai kaki sendal begitu enggak pakai alas kaki karena saya lihat karena sandal saya dilarikan orang dicuri kalau di bus ini kamu enggak takut duri kah ada caranya kita enggak duri itu haa ada caranya ya kamu lah yang tahu karena sering ke gino enggak pakai sepatu mau nembak burung kalau pakai butas kan itu berbunyi tahun-tahunan burungnya pulang tadi Oh kalau udah pakai sandal pelan-pelan ha burungnya tidak pulang tidak terlalu lari jadi berjalan cepat berapa cepat langkahnya nah makanya tuh cepat sampai itu nah ini ini juga jembatannya hampir perbatasan membutuhi sama matotonan ini juga hampir ini juga hampir apa hampir rubuh jembatannya jadi kita harus berjalan di tengah-tengah karena ini jembatannya juga mau hampir jembatannya miring nah ini kelihatan perbedaannya di matotonan perbatasannya sudah ada beton beda sama yang di butuhi belakang tadi jalannya belum ada beton sama sekali bahkan kalau hujan itu yang paling berat karena banyak lumpur sampai kotor sampai kotor badan kalau disini sudah bisa naik motor naik motor itu enggak terlalu diangkat-angkat iya naik motor pun naik motor informatik pun bisa disini santai jalan santai jalannya beda sama yang dibutuhi ya tolonglah pemerintah pembangunan desa itu lebih ditingkatin lagi gitu masa untuk jaringan harus pindah ke desa desa dulu dan untuk listrik juga enggak stabil sampai barang-barang elektronik mereka sampai banyak yang rusak Hai kasian Hai berapa lama lagi kita sama enggak enggak lama lagi nah itu dia kalau masih lima menit lagi ya enggak lama lagi karena lokasinya di bukit sana mereka dibantu kasih gula kesini kalau disini ada juga tapi enggak sebagus di di matotonan ya kalau jalan matotonan disini nah bahwa juga bersih tidak terlalu lumpur jalannya Kak semen seperti gini sampai di matonasannya tapi kalau sudah lewat perbatasan matotonan menuju kebutui lumpur semua aduh bahaya Hai dan belum lagi ada SMP di matotonan ada enggak enggak ada adanya di Madoba belum lagi anak yang sekolah SMP di Madoba di Madoba dari matotonan ke menuju Madoba itu kasihan sekali mereka transportasi seperti angkot atau ojek pun belum ada bisa naik motor belum bisa naik motor pun Oh iya tidak bisa naik motor bisa naik motor cuman sampai perbatasan tadi nah ini sudah mulai menanjak jalannya ke sana kita tandanya sudah mulai sampai ini baru di rambah pas kemarin kita datang ini gua bersih nggak film lagi kan baru dibersihkan waktu datang sama Magda baru dibersihkan ini baru di rambah mungkin hari-hari minggu kemarin mungkin mereka sedang ngomonggoro oke ya kita harus kita harus nanjak dulu untuk mencari jaringan Oh iya untuk melewati jalan ini kadang-kadang cuman motor trabas atau trail aja yang berani tapi kalau motor metik mereka tinggal di atas iya hampir sampai nah itu dia tempatnya tete rate tempat kita ada di atas bukit di situ tempat apa mencari jaringan kemarin di daerah sini ada dibuat tempat duduk bekas-bekas tempat duduk tapi mungkin karena rusak jadi nggak nggak terus lagi karena bagaimana cara ngurusnya jauh dari sini penduduk sekarang saya mau telepon mama oke oke sekarang saya mau telepon mama dulu oke 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 selamat menikmati mama sehat ini di mana? betah ya dibetah-betahin papa mana ma? ini gimana? papa lagi keluar sama temennya ini gimana? alhamdulillah mama gimana disana? ayah alhamdulillah sehat ini lagi ada masalah ya udah bang ya apa nak? ya mungkin apa ma besok kalau pilih pulang masakin ya ma? pulang lah dulu ga boleh kayak gitu nanti ya ma ya ma ya pulang dulu, nyampe dulu tapi mama aman disana kan aman alhamdulillah itu yang belanja belanja bagaimana belanja bagaimana 1-2 lah 1-2 memang udah libur apa ya gak ada libur sih ya biasa lah itu yang belanja ke kambang papa lancar belanjanya apa ya papa yang belanja yaudah yaudah oke ma assalamualaikum jangan lupa bawa sagu ke maria oh bawa sagu sagu sama thales ah iya sagunya sagu yang langsung dimasak bisa kalau itu mama gak bisa air oke sagu yang didalem bambu itu oke emang didalem bambu itu enak enak bisa kayak tepung gitu enggak bukan kayak tepung dia udah kayak apa kayak roti dia oh ayolah oke udah kayak kesehatan ya nak iya ma assalamualaikum dadah dadah umtalamualaikum selamat menikmati yaudah